Intro Tiga kawanan begal di kisaran Asahan, Sumatera Utara berhasil dibekuk Satuan Reskrim Polsek Kota Kisaran. Ketiga kawanan begal yang dikenal cukup sadis ini dibekuk setelah membegal dua remaja wanita pengendara sepeda motor dengan mengancam menggunakan senjata tajam berupa pisau jika korbannya melakukan perlawanan. Kawanan begal ini hanya bisa pasrah dan tidak berkutik lagi saat Satuan Unit Reskrim Polsek Kota Kisaran meringkusnya. Ketiga tersangka yakni berinisial HS, AS, dan ES ditangkap setelah melakukan aksi begal terhadap dua remaja pengendara sepeda motor yang sedang beristirahat di area leperkebunan Kelapa Sawit di Jalan Umum Pondok Bungur, Kelurahan Lestari Kisaran. Ketiga begal warga Kisaran ini dikenal cukup sadis dalam setiap melakukan aksinya. Tidak hanya menodong korbannya dengan senjata tajam, ketiganya juga tidak segan-segan untuk menganiaya korban yang coba melakukan perlawanan. Bersama ketiga tersangka, polisi juga tutup mengamankan sebilah pisau dan sebuah kayu beserta satu unit telepon genggam yang diduga hasil rampokan. Menurut Kapolsek Kota Kisaran, Ip Turianto, penangkapan ketiga kawanan begal tersebut berawal dari laporan korban ke Polsek Kota Kisaran atas kejadian yang dialami. Berbekal laporan tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil membekuk ketiga tersangka. Sementara untuk kepentingan penyelidikan dan hukum, hingga kini ketiga tersangka masih menjalani proses 5 Polsek Kota Kisaran. Secara mendadak tiba-tiba kami Polsek Kota Kisaran menerima laporan dari masyarakat tanggal 24 Juli terhadap dua orang sedang istirahat di tempat kebun sawit. Secara mendadak tiba-tiba ada tiga orang pelaku menodong dengan menggunakan sebilah pisau dan kayu, kayu pelepas sawit namanya. Selanjutnya kita lakukan penyelidikan dan hasil proses penyelidikan kita dapatkan ciri-ciri pelaku, selanjutnya kita amankan. Dari Esahan, Sumatera Utara, Tim Liputan Jiribata TV, Salam Jiribata. Selamat menikmati.